Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Apakah itu Iron Dome atau kubah besi? Apakah Iron Dome itu seperti kubah yang ada di Wakanda? Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu Iron Dome. Bagi kalian yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai apa itu Iron Dome. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 2.000 roket ditembakkan oleh Hamas dan kelompok lain ke Israel dalam konflik di jalur Gaza. Namun, sekitar 90% dari roket-roket tersebut mampu disergap oleh sistem pertahanan rudal Israel yang bernama Iron Dome atau kubah besi. Menurut klaim militer Israel, Iron Dome dirancang khusus sebagai tameng udara yang melindungi serangan-serangan jarak dekat. Sistem ini mulai dikembangkan sejak perang Israel melawan kelompok Hisbullah pada 2006. Ketika itu, ribuan roket ditembakkan ke Israel yang menewaskan puluhan orang sehingga menyebabkan kehancuran dan memaksa pemerintah Israel melakukan evakuasi massal. Setelah itu Israel mengatakan akan memulai proyek sistem pertahanan rudal. Iron Dome diciptakan oleh perusahaan Israel, Rafael Advanced Defense Systems dan Israel Aerospace Industries yang tentunya dengan dukungan Amerika Serikat dan mulai dioperasikan pada tahun 2011. Dengan sistem pertahanan ini, ancaman yang muncul bisa dideteksi dengan radar dan dihancurkan sebelum memakan korban. Sehingga Iron Dome menjadi salah satu sistem pertahanan paling canggih yang ada sekarang. Sistem ini juga dirancang bisa berfungsi dalam semua kondisi cuaca untuk menangkal tembakan jarak pendek seperti roket-roket yang diluncurkan dari Gaza. Iron Dome merupakan proyek yang mahal. Tetapi para pembuatnya mengatakan bisa beroperasi secara efisien karena ia akan memisahkan antara rudal yang mengarah ke wilayah berpenghuni dan yang tidak. Unit-unit peluncur statis maupun mobile hanya melepas rudal penyergap untuk menjatuhkan apapun yang dinilai membahayakan. Satu dekade sejak Iron Dome dioperasikan, Israel sudah memiliki 10 baterai peluncur yang dipasang di berbagai penjuru. Masing-masing memiliki 3-4 peluncur yang bisa menembakkan 20 rudal penyergap. Jumlah warga Israel yang terbunuh dan terluka akan jauh lebih tinggi jika tidak ada sistem Iron Dome, yang kembali menjadi penyelamat nyawa seperti biasanya, kata jurubicara militer Israel Letkol Jonathan Conrigius. Namun, sejumlah analis mengatakan intensitas serangan dari Gaza mengindikasikan bahwa para kelompok milisi itu berupaya menghujani Iron Dome dengan roket sampai ia melewati batas kemampuannya. Anti-rudal milik Israel ini menjadi sistem pertahanan andalan Israel dalam konflik besar-besaran dengan Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza Palestina. Bahkan rezim Zionis membanggakan sistem tersebut. Namun akhirnya Israel kebobolan juga oleh rudal Sigil Hamas yang menewaskan dua warga Israel di Askelon. Kabarnya, beberapa media Zionis menyalahkan kegagalan Iron Dome atas kematian dua warga berusia 60-an dan 80-an tahun itu. Iron Dome bukanlah sistem persenjataan biasa. Tapi Iron Dome sangat diandalkan oleh Israel untuk menghalau rudal dari Palestina. Iron Dome merupakan salah satu sistem pertahanan udara tersukses di dunia dengan tingkat keberhasilan hingga lebih dari 90 persen. The Jerusalem Post melaporkan bahwa sistem tersebut telah menembak jatuh 90 persen roket yang diluncurkan dari Gaza yang akan mendarat di daerah berpenduduk Israel. Pada tanggal 7 April tahun 2011 yang lalu, sistem berhasil mencegat BM-21 Great yang diluncurkan dari Gaza untuk pertama kalinya. Kemudian pada November tahun 2012, pernyataan resmi menunjukkan bahwa mereka telah mencegat lebih dari 400 roket. Hingga pada akhir Oktober tahun 2014 lalu, sistem Iron Dome telah mencegat lebih dari 1.200 roket yang ditembakkan ke Israel. Selanjutnya yaitu, spesifikasi Iron Dome. Iron Dome adalah sistem pertahanan bergerak yang berbasis darat buatan Israel. Dan dirancang khusus untuk mencegat roket dan artileri jarak pendek. Sensor Iron Dome diklaim dapat membedakan antara roket yang mengancam wilayah populasi. Serta roket yang akan jatuh tanpa bahaya. Setiap Iron Dome dapat mempertahankan area hingga seluas 150 km persegi dengan sistem mendeteksi roket dari jarak 4 hingga 70 km. Untuk mencegat target, Iron Dome dilengkapi dengan tamir, yaitu antirudal kinetik jarak pendek dengan panjang 3 meter. Rudal tamir tersebut memiliki diameter 0,16 meter dengan berat 90 kg dan memiliki jangkauan hingga 40 km. Iron Dome mampu mendeteksi, menilai, hingga mencegat berbagai target jarak pendek seperti roket, artileri, dan mortir. Iron Dome juga mampu beroperasi secara efektif pada siang maupun malam, serta dalam semua kondisi cuaca ekstrim. Saat ini, Israel diketahui telah memiliki 10 unit Iron Dome, yang dimana setiap Iron Dome terdiri dari 3 hingga 4 peluncur stasioner. 20 rudal tamir, dan juga radar medan perang. Demikianlah penjelasan tentang apa itu Iron Dome dan spesifikasinya. Terima kasih bagi kalian yang menonton dan menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.